Hah entahlah, tapi sering aku tertarik kembali ke masa lalu. Masa ketika Asril, suamiku masih hidup di dunia ini. Bila sedang sendirian merenungi nasib, sering aku berpikir. Jangan-jangan semua penyakit itu timbul karena kesedihan Ari dan Naf ditinggal sang ayah. Ah entahlah, tapi sering aku tertarik kembali ke masa lalu. Masa ketika Asril, suamiku masih hidup di dunia ini. Masa yang indah dan sangatlah berarti. Enam tahun lalu, Eva, anakku yang sulung, Ari dan Naf masih kecil. Saat itu Asril masih mendampingiku. Berdua kami mencari nafkah dan menjalani hidup yang sulit. Meski ajab kali pertengkaran kerap terjadi, penyebabnya sudah lah pasti karena sulitnya mencari uang. Sementara kami tak punya tanah. Rumah di Bukit Sangu ini pun kami masih menumpang. Ya aku cuma segini. Gimana sih Bapak kamu? Pokoknya cuma segini nih. Gimana mamamu? Tuh, lu Ari sabar. Saya nunggu Bapak. Pulang dulu. Ini nanya dulu. Salam. Tuh, Bapakmu pulang tuh. Iya, enak. Bu. Ini enak, baru pulang. Ini gimana? Ini cuma segini. Gimana mau masak? Enak. Tuh, si Ari ngerengek-renge minta uang. Cari dong, Bapak, uang tambahan. Bapak, itu ada uang yang ada. Ya, cari tambahan dong, Bapak. Tuh, petik pohon rambutan kan lumayan buat tambahan. Gimana lagi? Itu dipetik banget, terus dijual. Gimana mau masak? Enak kalau udah segini aja. Bagi-bagi buat anak, buat masak enak. Kalau udah cuma segini, cari tambahan. Tapi ananya renget aja. Mas mana, kamu tuh gak sabaran gitu. Ya, gimana lagi dong, Bapak. Udah emang keadanya kayak gitu. Udah, enak. Suamiku jatuh dari pohon rambutan. Meninggalnya, sakit siapa ya? Sakit, eh... Mandadak aja kok. Mandadak aja. Sakitnya, tuh... Lampucari, ya lompik. Lampucari, ya lompik. Itu, nanti. Tidak ya, nyurah. Aku masih berusaha mengobati rasa sakitnya. Meski hangit dengan daun-daunan. Sayang, nyawa asil tak tertolong lagi. Ia pun mengembuskan nafas terakhirnya di rumah tumpangan kami ini. KONIEBUS 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 Terima kasih.